Transaksi mudah kapan saja dan dimana saja. Daftar sekarang di website gkinvest.co.id, mulai transaksi dan dapatkan hadiah emas 100 gram. GK Invest, your global trading partner. Halo, halo, halo Sobat Trader semuanya. Saya Yoyok Catur Tomo, kembali lagi ke edukasi online ya, yang akan rutin tiap Kamis ya, kalau saya yang isi ini tiap Kamis jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dalam tema besar kita yaitu edukasional, safe trading, easy profit. Apa sih itu? Bagaimana cara kita untuk trading nyaman dan untungnya mudah? Tentunya tidak hanya satu atau dua materi saja ya, dalam konteks besar edukasional, safe trading, easy profit kali ini. Untuk kesempatan kali ini, saya akan bahas terlebih dahulu tentang MM, arti manajemen paket. Artinya dalam paket edukasi ini, kita akan mempelajari apa sih sebenarnya yang mendasari para trader itu agar bisa sukses. Dan dalam paket ini, paket ini itu tidak hanya kita bisa sukses, tetapi juga hampir semua permasalahan trader, baik pemula, baik yang sudah mahir, semuanya bisa diatasi dengan paket ini. Tentunya kita jalankan secara konsisten tentunya ya. Apa sih paket-paket ini ya? Artinya paket ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. MM arti manajemen paket. Akan saya share. Solusi konkret permasalahan trader. Sebelumnya, saya akan sampaikan dulu ya tentang waspada penipuan ya teman-teman. Sekarang banyak sekali penipuan-penipuan yang mengatasnamakan GK Invest. Tapi jangan khawatir teman-teman. Asalkan teman-teman itu transfernya ke PT Global Capital Invest Tama berjangka dengan rekenisi krigat akun yang tersebutkan di atas di slide ini, maka dana teman-teman akan dijamin tidak tertibu ya. Tentunya Anda juga bisa cek regulasinya pada link berikut. Sebuah paket pengelolaan yang merupakan solusi konkret untuk hampir semua permasalahan para trader. Akan kita diskusikan dalam sesi ini ya. Karena banyak sekali ya teman-teman literasi kemudian para trader pun juga tetap saja sulit mempraktekan. Banyak buku-buku ya. Banyak juga link-link Youtube yang edukasi untuk trading ya. Terus juga seminar-seminar bahkan yang berbayar sampai ratusan juta pun ada. Seminar semacam itu ya. Tapi tentunya kembali lagi bagaimana sih cara konkretnya untuk kita bisa praktekkan. Ya percuma juga ya kalau teorinya kita bisa kuasai tetapi dalam prakteknya kita tidak bisa untuk mengimplementasikannya. Nah pada kesempatan kali ini kita bisa lakukan hal-hal yang mudah saja ya. Mari kita bahas dalam diskusi online interaktif educational safe trading isi profit ya rutin tiap kamis sore ya. Jam 3 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui ya masalah-masalah trader yang sering terjadi misalkan pertama nih tidak pakai stop loss karena nggak rela stop loss digeser-geser ya. Kurang legowo ya kalau bahasa Jawanya. Sakit hati bila rugi dan ingin balikin cepat dengan tambah lot. Dengan melipat lot dengan trade yang lebih banyak lagi ya. Walaupun kecil-kecil lotnya tapi kalau trade-nya banyak dengan frekuensi yang sangat cepat itu sama aja bisa dinyatakan over trade ya. Akses internet yang sering putus. Nah ini bagaimana ini? Ini juga masalahin. Kita paksakan ya mungkin waktu liburan di puncak gunung atau dimanapun dipaksakan untuk trading. Padahal nggak ada yang maksa-maksa ya. Tapi psikologis itu sangat dominan ya di situ. Lingkungan bising nggak bisa fokus. Sering salah analisa. Ada permasalahkan. Susah disiplin. Hampir di setiap trader itu susah disiplin. Nah biasanya apa sih yang menyebabkan susah disiplin? Nah nanti kita akan bahas ya. Dan juga tak lupa ya saya sampaikan bahwa kali ini kita live di channel YouTube GK Invest Indonesia ya. Sudah konsisten terapkan trading plan tapi masih rugi. Sudah konsisten tapi masih rugi. Loh kenapa? Padahal kan kuncinya di konsisten ini. Ya mungkin perlu dievaluasi trading plan-nya. Bagaimana? Untuk menciptakan trading plan-nya bagus? Oke. Tunggu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas. Ada lagi nih masalah trader ya. Sering lalai dalam mengontrol emosi. Ya bisa. Kontrol emosi itu bisa. Tapi kalau sering lalai ya itulah kadang itu ada faktor X ya. Yang tiba-tiba kita nggak sadari. Yang namanya lalai itu ya tidak sadar gitu ya. Kalau kita sadar ya bisa ngontrol emosi. Tapi kalau sering lalai namanya apa? Nah bagaimana untuk ngatasinya? Kita akan bahas kali ini. Mudah lelah bila di depan cat, ngantuk, dan nggak fokus. Terus bingung banyak masukan sinyal yang berbeda-beda. Ada A ngomongnya baik. Si B ngomongnya sel. Si C ngomongnya hold. Si D ngomongnya beda lagi. Nah kita harus ngikutin yang mana gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah terombang ambingkan oleh berita yang nggak sesuai dengan analisa umum. Kadang berita itu juga sering membuat kita bingung. Seluruh analisa umum itu artinya ya literasi-literasi, channel-channel YouTube, analisa market, trading, live trading pun semuanya mengatakan misalkan buy gitu. Misalkan uptrend gitu. Ternyata juga salah juga ya. Kita terombang ambing oleh hal-hal yang seperti itu. Kita punya modal kecil sehingga keamanannya kurang ideal. Ini juga masalah bagi trader. Mungkin juga bisa ya dibuat bagaimana saya ini punya modal kecil Pak. Tapi saya pengen trading. Masa nggak bisa? Saya katakan bisa banget. Tapi dengan modal besar dibanding dengan modal kecil, belajarnya lebih keras dengan yang modal kecil. Belajarnya lebih keras. Seperti halnya misalkan kita itu mau perang. Kita mau perang, ada yang modal besar berarti dia punya bom. Nyerang musuh dengan sekali shoot, langsung banyak musuh yang meninggal. Banyak musuh yang mati. Seperti halnya trading. Sekali shoot, banyak yang kita dapat. Banyak profitnya. Tetapi ada juga yang namanya sniper. Sniper itu satu tembakan ya harus satu kita dapat. Satu musuh yang kita bunuh. Satu peluru. Satu-satu. Tapi yang bom tadi kita ngeluarin satu tapi dapat banyak. Antara pengendali bom, misalkan pengendali roket, dengan pengendali sniper itu jauh lebih susah. Misalkan kita sekolahnya itu ya. Sekolahnya jelas lebih susah yang pengendali roket dong. Pengendali tank gitu ya. Misalkan lebih susah berlatihnya daripada sniper. Terus apalagi yang lebih mudah. Yang lebih mudah misalkan kita jadi infanteri. Dengan misalkan kita punya peluru yang ribuan peluru bahkan ya. Sekali tembak itu bisa puluhan peluru, bahkan ratusan peluru. Itu enggak usah katakanlah. Hanya sekedar kita bisa buy dan sell aja. Itu bisa profit. Bagaimana cara itu bisa ada buktinya juga ya. Nanti akan saya sampaikan kalau waktunya masih cukup ya. Kalau enggak cukup ya teman-teman mohon maaf. Waktunya nanti kita jumpa lagi ya minggu depan. Bagaimana caranya. Pokoknya dengan infanteri itu kita punya peluru banyak. Misalkan kasarannya ya. Ibaratnya kalau ada musuh di belakang, kita menghadapnya ke depan. Enggak usah ngeliat musuh deh. Senapan kita taruh belakang aja. Sekali tembak itu ratusan peluru yang keluar. Ya masa satu peluru aja enggak kena. Kasarannya seperti itu. Itu dalam artian kita punya modal yang besar. Kita punya strategi yang jitu. Tidak hanya itu tapi dengan modal yang besar itu adalah nomor 12. Tapi kebanyakan orang punya modal yang pas-pasan, pengennya trading, profitnya banyak. Apakah enggak bisa? Bisa. Itu tergantung dari kemauan kita dan niat yang kuat. Caranya ada. Saya bisa praktekkan cara itu bagaimana modal kecil dengan probabilitas keuntungan yang cukup bisa membuat kita puas. Terus kemudian yang ketiga belas. Tidak ada waktu untuk belajar trading. Jadi cenderung feeling saja. Teman-teman saya ingatkan lagi ya yang namanya kita ini manusia itu kan ya saling ingetin ya. Feeling ya itulah kelebihan manusia dibanding makhluk-makhluk lain. Dia punya feeling gitu ya. Punya akal ya. Kadang feeling itu bisa jadi tidak begitu mengedepankan akal gitu ya. Feeling itu seperti halnya intuisi ya sebenarnya. Cuman kurang analisis, kurang ilmiah gitu. Pokoknya perasaan saya begini. Mengandalkan sebuah perasaan saja. Kalau kita trading dengan perasaan saja teman-teman. Perasaan itu tidak bisa dirumuskan. Perasaan itu tidak bisa diceritakan. Tadi saya buy di harga sekian gitu. Ditanya temannya. Kamu tadi kenapa buy? Tidak ngerti feeling saja. Tidak ngerti. Pokoknya saya ingin saja buy. Beda lagi kalau kita punya trading plan. Kenapa tadi buy? Karena MA cross fast movingnya sudah nge-cross dari bawah ke atas MA yang slow. Misalkan seperti itu ya. Kita bisa jelasin. Jadi secara konkret saja. Bedanya ini saya trading feeling dengan trading plan. Itu adalah satu saja. Ketika kita trade. Ketika kita eksekusi buy atau sell. Maka kita bisa bercerita dengan orang lain. Apa alasan kita buy? Apa alasan kita sell? Tapi kalau dengan feeling kita tidak bisa bercerita dengan orang lain. Tidak mengerti kenapa buy? Kenapa sell? Selanjutnya. Trauma pada cerita teman yang bangkrut karena trading. Ini mungkin teman-teman yang ada di sini sudah banyak cerita. Teman-teman yang bangkut itu mungkin banyak. Tapi mungkin bahasa Jawanya ngeyel. Karena apa? Mungkin banyak alasan. Karena saya ingin cepat kaya. Karena saya ingin dapat uang dengan cara yang mudah. Karena saya ingin blablabla. Saya banyak waktu. Banyak sekali yang ngotot untuk tetap trading. Padahal sudah banyak teman-temannya itu bangkrut di bidang trading. Apa yang menyebabkan kebangkrutan itu? Di sini akan kita bahas. Tentunya salah satunya yang pasti adalah tidak membatasi resiko. Tentunya kalau kita tidak membatasi resiko, sudah pasti bisnis apapun akan tunggu waktu saja untuk bangkrut. Apalagi bisnis trading yang penuh dengan fasilitas. Penuh dengan kemudahan-kemudahannya. Itu bisa memancing ego, emosi, psikis kita untuk failing, untuk overload, untuk serakah, untuk emosi. Nanti kita bahas itu ya. Tidak punya sistem trading. Ini yang parah sekali teman-teman. Sampai detik ini, saya masih sering ditanya oleh beberapa teman atau bahkan nasabah. Pak, saya sudah terlanjur buy. Kira-kira ini turunnya sampai mana? Sekarang saya floating minus. Saya sudah terlanjur buy. Kira-kira turunnya sampai mana? Kira-kira masih bisa naik atau enggak? Ini banyak sekali. Terus tiba-tiba datang dengan banyak transaksinya. Kira-kira, Pak, ini bagaimana ini, Pak? Saya sudah banyak transaksi ini, di-screenshotkan, terus di-send ke saya. Pak, ini bagaimana, Pak? Menurut saran Bapak. Teman-teman, sebelum terlanjur seperti itu, sekali lagi. Sebelum kita bingung setelah trade. Tidak usah trade dulu deh. Teman-teman belajar membuat trading plan. Kalau kita tidak merencanakan sesuatu, maka kita akan merencanakan kegagalan. Jadi rencanakan dulu di awal. Sebelum trade, sedang trade, dan setelah trade itu semuanya terencana di depan. Sebelum kita eksekusi, buy atau sell. Terus setelah kita buy dan sell, ataupun sedang posisi open, itu kita harus pikirkan. Jadi entry, money management, dan exit-nya. Nanti kita bahas. Sabar. Terus yang berikutnya, tergantung pada pihak orang lain. Nah, ini juga sering terjadi. Pak, kalau di sini itu ada enggak ya, kita dikasih sinyal tiap hari gitu. Terus, Pak, nanti kita ada privat enggak, Pak? Saya butuh analisa untuk emas misalkan. Kalau dia enggak punya masukan sinyal, ataupun masukan analisa, bingung. Nah, teman-teman, kita ini ada pepatah ya. Ya gini. Lebih baik kita memberi ikan atau memberi pancing. Nah, kalau orang bijak itu, mending kita ngasih pancing daripada ngasih ikan. Kalau ngasih ikan itu, setelah dimakan selesai. Kita cari lagi ikan. Tapi kalau kita punya pancing, ketika ikannya habis, kita bisa mancing ikan sendiri. Tapi, ya ini ada tapi-nya ya, teman-teman. Ada yang jauh lebih bijaksana lagi kalau kita itu mencari ilmu bagaimana cara membuat pancing. Kenapa? Kalau kita dikasih pancing, belum tentu pancing itu cocok untuk semua jenis air. Ada air laut, ada air sungai, ada danau. Pancingnya beda-beda loh, teman-teman. Tapi kalau kita diajari untuk membuat pancing, kita mau mancing di laut, juga dapat ikan. Kita mancing di kali, juga dapat ikan. Kita mancing di sungai, kali sama dengan sungai ya. Di waduk atau di danau, kita tetap saja dapat ikan. Nah, apa sih cara membuat pancing itu? Yaitu salah satunya membuat trading plan. kalau di dalam trading. Jadi, tidak hanya menerima sinyal, tapi kita juga bisa menerapkan trading plan. Menerapkan trading plan itu artinya kita sudah punya pancing, kita sudah punya trading plan, diterapkan. Tapi, bagaimana? Kalau kita bisa membuat pancing, artinya apa? Ya, berarti kita bisa membuat trading plan sendiri dong. Tidak hanya mengikut trading plan-nya orang lain. ini yang jauh bijaksana saya. Ini yang jauh lebih bijaksana. Serakah ingin untung lebih? Ternyata malah jadi rugi. ini sudah salah tiga kali nih. Tentunya yang keempat ini, pasti profit ini kayaknya. Masa salah sampai empat kali berturut-turut. Ya, lotnya saya double deh. Saya martinjil deh. Dari 0,1 jadi 0,2, 0,2 jadi 0,4 gitu ya. Seraka, inginnya itu untung lebih. Ya, artinya juga bisa sebaliknya ya. Ketika baik, untung, banyak gitu. Pengennya ngebay lagi. Pengennya ngebay lagi. Boleh. Orang serakah itu boleh. Apalagi kita manusia. Boleh serakah. Ada tapi besarnya. Tapi, serakah dengan terkontrol. Serakah dengan manusiawi. Serakah dengan suatu perhitungan yang matang. Salah satu contohnya serakah dalam perhitungan yang matang itu ketika kita buy. Sudah untung. Terus kemudian kita kunci dulu keuntungannya. Sisa kuncian keuntungan itulah bisa kita pakai trade. Buy yang kedua itu harus punya batasan loss. Batasan loss yang terjadi itu akan tertutupi oleh kuncian keuntungan yang trade pertama tadi. Itu contohnya serakah yang terbatasi. Serakah yang terkontrol. Jika ambil untung dikit. Tapi jika floating minus ditahan-tahan. Tidak cut loss. Ini hampir semua trader ya. Tentunya pemula ya. Hampir semuanya seperti itu. Lihat biru itu sudah enggak kuat. Justru senangnya itu melihat merah. Merah itu sudah banyak. Dilihatin terus. Sayang ini kalau di close pasti balik lagi. Ini hati-hati ya. Ketika merah ditunggu terus ditunggu lama. Merahnya makin besar. Merahnya makin besar. Ditahan. Ternyata balik lagi teman-teman. Dan plus. Baru plus. Please kecil saja di close. Pertama. Ini ibaratnya kita mau membunuh nyamuk dengan bomb. Yang kedua teman-teman. Ini menjadi candu. Ini menjadi racun. Ketika akan terjadi lagi berikutnya. Merah lagi. Ya tak tunggu aja deh. Kemarin kan saya juga merah seperti ini. Tapi saya tunggu balik menjadi biru kok. Tak tunggu aja deh. Ketika ditunggu beneran nih. Birunya muncul dan close lagi. Racun kedua masuk dalam pikiran kita. Yang ketiga. Yang keempat. Kelima terus seperti itu. Terus seperti itu. Sampai berkali-kali terus seperti itu. Percaya saya. Kendatipun dengan cara seperti itu. Teman-teman ngumpulin keuntungan yang sangat besar sekali. Tidak hanya besar ya. Sangat besar. Itu bisa habis dalam satu transaksi. Apa yang terjadi? Ketika kita buy ataupun sell. Minus banyak. Ditunggu terus. Ditunggu terus. Ditunggu terus. Minusnya makin banyak ikuti kita. Makin dikit ikuti kita. Kita mau habis. Mau MC. Top up lagi. Walaupun kemarin kemarin sudah WD ya. Top up lagi akhirnya. Top up lagi akhirnya. Ini belum. Ini masih selamat. Setelah top up yang ketiga kali. Baliklah. Balik modal lagi. Selamat. Ini enggak racun lagi ya. Sudah lebih dari racun itu namanya. Nanti suatu saat begitu lagi. Untung sudah banyak gitu. Itu pada satu transaksi sudah top up tiga kali. Top up empat kali. Top up lima kali. Modalnya udah habis. Modal yang kemarin-kemarin di WD-WD itu udah habis semua. Akhirnya sewa. enggak ada in A, enggak ada in B, enggak ada in C. Mungkin setahun sudah beli rumah tiga rumah gitu. Tahun kedua sudah enggak habisin lima rumah. Loh kok bisa belinya tiga jualnya lima. Lima rumah ya. Mungkin rumahnya orang tuanya sama orang mertuanya dijual semua itu. Hanya gara-gara kita tidak membatasi stop loss. Hanya gara-gara kita nahan. Jadi kalau teman-teman dengar dari orang lain bahwa saya bangkrut nih di trading. Saya enggak bisa profit itu di trading secara akumulatif gitu. Tanya aja. Dibatasi enggak kerugiannya? Pasti tidak teman-teman. Enggak dibatasi itu kerugiannya. Kalau dibatasi, kenapa harus bangkrut? Ya, itu aja. Yang sembilan belas ini. Wah banyak sekali ya. Ini enggak semuanya loh. Padahal belum semuanya masalah-masalah trader ini ya. Yang ke sembilan belas. Merasa analisanya pasti benar dan terus berharap benar. Walau minusnya banyak. Jadi seperti yang tadi ya saya sampaikan. Minusnya banyak sekali minusnya. Tapi kita enggan untuk close. Karena apa? Terlalu percaya diri. Terlalu apa ya? Dirinya ini ya paling benar. Saya sudah baca puluhan buku kok ini pasti naik. Saya sudah baca puluhan berita ini pasti naik. Karena yakin. Karena percaya diri itu tadi berlebihan. Merasa analisanya benar. Enggak gelam disalah no. Enggak mau disalahin. Walaupun sudah minus banyak pun. Ini juga sebuah penyakit teman-teman. Overtrade overload. Ini yang sudah lumprah ya yang saya sampaikan di atas. Dari sekian buahnya ini mungkin kalau saya sebutkan ada ratusan. Itu bisa diatasi dengan paket-paket yang akan saya sampaikan hari ini. Kalau ini ya kalau waktunya nutut ya mencukupi. Kalau enggak cukup ya kita lanjut aja sesi kedua, sesi ketiga. Untuk educational, safe trading, VC profit. Nanti sampai berseri 100 pun enggak masalah. Untuk teman-teman trader semuanya yang ada di Indonesia, GKMP selalu memberikan sebuah edukasi gratis untuk semuanya. Mudah-mudahan yang namanya usaha ya termasuk kita belajar ini usaha. Apalagi kalau enggak belajar gitu. Gimana kita bisa untung yang nyantai, yang seperti tadi ya, safe trading, easy profit. Bagaimana kita bisa trading nyaman dan untung mudah kalau kita belajar aja enggak mau. Ya anggap saja ini sebuah diskusi ya. Kalau teman-teman punya pengalaman yang mungkin belum pernah saya sebutkan di sini. Silahkan aja chat ya. Silahkan kita sharing-sharing bareng di sini. Nah ini ada chat nih ya. Pas entry ini Mas Yoyo sebingung. Kan sum hider. Nah pas entry ini. Oke santai. Edukasinya masih lama. Silahkan ya ini chat di Youtube juga bisa ya teman-teman ya. Trading itu bisa dilatih teman-teman. Bukan dari bakat alami. Jadi sebenarnya semuanya bisa lakukan itu. Kalaupun teman-teman susah di dalam psikologis. Ada kok cara-caranya. Dari semua permasalahan tadi sebenarnya cukup kita bisa mengambil kesimpulan. Kita ini harus percaya diri. Tapi enggak boleh berlebihan. Percaya diri kita menggunakan trading plan kita. Agar kita bisa konsisten. Percaya diri terhadap sistem kita. Agar kita tetap konsisten. Disiplin gitu ya. Percaya diri terhadap bisnis kita. Karena bisnis kita ini bisa mendatangkan profit. Percaya diri pada pembatasan resiko kita. Karena dengan membatasi resiko itu kita bisa selamat. Intinya dipercaya diri aja. Nah bagaimana caranya untuk dipercaya diri. Banyak sekali literasi, buku, dan lain sebagainya. Caranya apa? Jangan emosi. Pokoknya psikologis itu nomor satu. Enggak boleh emosi. Enggak boleh serakah. Enggak boleh blablabla. Harus sabar, dan lain sebagainya. Iya. Bahkan semua ustadz pun ngomong kayak gitu. Tidak hanya di bidang trading gitu ya. Tapi satu pertanyaan besar. Ya gimana sih caranya? Kalau cuma itu saya tahu. Tapi caranya bagaimana? Harus sabar ya sabar. Apakah harus dengan ngelus-ngelus dodo? Kemudian jadi sabar gitu. Apakah kita harus garuk-garuk kepala agar langsung sabar gitu? Apakah kita harus dengan blablabla gitu ya? Pak Santoso, harus disimak nih pelajaran penting. Nah penting, enggak penting tergantung dari diri kita masing-masing ya. Kita masih menganggap bahwa bisnis trading ini main-main atau bisnis beneran gitu ya. Semua yang kita lakukan sehari-hari itu ya akan mengikuti apa yang jadikan gambaran kita gitu. Kalau kita serius ya serius. Kalau kita trading dengan konvensional sebenarnya hakikatnya sama kok. Kalau di konvensional itu kita ada suatu pembatasan-pembatasan gitu ya. Mungkin ada perbedaan kualitas aja ya. Kualitas waktu, kualitas tempat, kualitas instrumen, kualitas nilai juga ya. Banyak kelebihan dan kekurangan juga di trading. Tapi juga di konvensional juga seperti itu. Tapi hakikatnya sama. Sama persis hakikatnya. Yaitu jual-beli. Tujuannya sama. Yaitu untung. Kalau di dalam konvensional ya, teman-teman ingat aja. Konvensional itu kita buka warung ya. Misalkan kita buka warung gitu ya. Kita buka warung. Biasanya kan kalau di trading itu untung dikit, di-close gitu ya. Kalau merah banyak, enggak di-close. Itu sama halnya seperti ini. Kita dibuka warung gitu. Sudah dapat untung dikit, ditutup warungnya. Kalau belum laku ya dibuka terus sampai laku, sampai untung gitu. Nah, coba aja bayangin teman-teman ya. Kalau kita buka warung, untung dikit ditutup. Pak, maaf saya sudah untung. Belinya besok aja ya. Kan lucu kelihatannya gitu. Nah, di trading juga seperti itu. Kenapa kita enggak niru yang konvensional itu? Kita konsisten, konvensional itu buka jam 5, tutup jam 5 sore gitu ya. Ada yang 24 jam ya konsisten 24 jam bukanya. Nah, di trading kadang kita ngawur. Walaupun 24 jam, hampir 24 jam kita bisa transaksi, tapi kadang ngawur gitu. Pokoknya lihat cat, gatel, pengen buy, pengen sell. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jangan lupa ya teman-teman, yang punya pengalaman buruk tentang permasalahan trading, share aja di sini. Share aja. Saya yakin ramuan-ramuan yang saya akan sampaikan bisa menjadikan solusi. Ini, ramuannya adalah paket MMRT manajemen. Apa sih itu? Yang dimaksud dengan manajemen atau pengelolaan yang saya akan sampaikan itu adalah pertama mindset. Ya, kadang kita bisa percuma saja ya. Percuma kalau kita ini punya ilmu yang setinggi langit gitu. Punya kesaktian jurus strategi trading yang handal setingkat dewa gitu katanya. Ya, kalau kita nggak bisa mengelola emosi ini ya sama aja. Jadi, ibaratnya kita itu pinter nembak. Pinter kayak sniper gitu. Sekali tembak pasti kena. Tapi dia nggak, apa ya, gegabah ya. Nggak punya pembatasan resiko seperti nggak pakai helm. Seperti dia nggak sembunyi gitu ya. Ya, pasti aja akan terkena tembakan kembali gitu dia. Termasuk kita ini. Jadi, jangan mengandalkan sebuah sniper ya. Sebuah strategi yang jitu itu. Sepinter-pinternya sniper itu juga bisa meleset. Nggak bisa selalu seratus persen itu benar. Nah, mindset itu kan permasalahnya seperti emosi, serakah, takut kehilangan, sakit hati, dendam, overload itu. Itu salah satu akibat-akibat dari gangguan-gangguan mindset. Kalau kita bisa menjaga mindset itu, bisa seluruhnya teratasi itu ya. Yang utama adalah mindset. Mindset itu meliputi semua hal yang dibawa ini. Money dan risk, serta trade ya. Artinya, bukanlah ini berdiri sendiri-sendiri ya. Mindset meliputi management, risk management, trade management gitu ya. Kalau mungkin asumsi kita, cara pandang kita mindset beda lagi. Sudahlah, saya pakai trade aja, nggak pakai mindset. Saya pakai risk aja, nggak pakai trade. Ya salah, ini harus satu kesatuan. Sekali lagi ini adalah satu kesatuan. Nggak boleh dipisahkan. Bahkan nih, kalau trade saja berarti apa? Yang menunjuk, ya ini 25 persen saja. Kalau kita selama ini belajar, terus cari strategi handal. Cari apapun yang handal-handal ya. Cari guru yang mahal. Buku yang mahal. Itu ternyata sak mentok-mentok ya. Sebagus-bagusnya trade management, strategi management, ya mungkin 25 persen saja mempengaruhi kesuksesan kita kalau tanpa risk management dan money management. Bahkan nih, mindset management. Sekarang bagaimana sih biar kita sabar, nggak serahkah, dan sebagainya. Oke, sebelum menuju ke sana, kita coba untuk cara pandang dulu. Ini salah satu mindset ya. Bagaimana mindset itu cara pandang kita, pola pikir kita terhadap pasar atau market. Anda tidak akan berhasil jika tidak terima bila pasar bergerak tidak sesuai keinginan. Jadi harus legowo gitu. Kita ini pengikut-pengikut harga market. Tidak boleh melawan. Trade yang berhasil ya menerima pasar apa adanya. Ya pasar itu kelakuannya memang begitu, menyakitkan. Menyakitkan katanya. Terus, jika gagal, ini yang berhasil ya. Jika gagal menerima sebagai kesalahan sendiri yang harus diperbaiki. Ketika salah yaudah, ini memang mungkin saya ada salahnya. Ternyata nggak ada salah misalkan. Bener ya, semuanya bener. Sesuai dengan trading plan, sesuai dengan trading plan. Kenapa halus? Berarti mikirnya satu. Ya memang probabilitas. Tidak semuanya 100 persen bener. Kalau kita salah sekarang, berarti ini adalah bagian dari probabilitas. Trader yang gagal itu jika menyalahkan pasar atau orang lain. Terus, trader yang berhasil lagi menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Tidak bersikeras dirinya yang paling benar. Terus, kita juga disarankan harus dikalahkan. Diri kita sendiri harus dikalahkan. Berdamai dengan pasar, karena pasar bergerak sesuai keinginan market itu sendiri. Bukan keinginan kita. Kalau kita menganggap pasar itu musuh, kita akan gagal. Yang terakhir adalah memilih atau mengontrol diri sendiri termasuk dalam hal psikologis. Memilih mengontrol diri sendiri termasuk dalam hal psikologis. Tiap orang itu beda-beda dalam mengontrol dirinya sendiri. Jadi, temukanlah. Kenali diri sendiri itu. Kenali diri sendiri sebelum kita membuat sesuatu perumusan. Oh, saya harus A, saya harus B. Jadi, kalau kita berguru pada orang lain, belum tentu itu cocok untuk diri kita sendiri. Jadi, carilah itu tadi. Berguru dengan orang lain itu begini. Teman-teman harus punya mindset. Apa yang dicari? Tidak ikannya, tidak pancingnya. Tapi, teman-teman mencari ilmu bagaimana cara membuat pancing. Itu kuncinya, teman-teman. Mungkin selama ini kita salah berburu itu ya. Mencoba mengendalikan pasar terus-menerus dengan cara mencari holy grill. Yaitu sistem trading yang sempurna. Ini kata Pak Herman. Saya bacakan ya. Testimoni versi saya. Ini Pak Herman berkata. Berburu holy grill. Ternyata ilmu basic MA diramu dengan MMRT. Semoga tidak rutin diposit. Jangan terlalu jujur, Pak Herman. Nanti membuat trauma yang lain. Tapi, kejujuran Pak Herman membuat yang lain semangat untuk lebih belajar. Oke, terima kasih Pak Herman selalu rutin mengikuti edukasi GK Invest. Mindset manajemen ini yang paling penting sekali. Banyak orang berkata banyak hal tentang mindset. Kamu tidak boleh begitu, kamu harus begini, begitu ya. Ya, gimana caranya. Tapi, kita punya cara yang sangat simpel. Perhatikan saja satu persatu ini. Pertama, tanamkan dalam diri kita. Yang penting ya teman-teman. Tanamkan dalam diri kita bahwa bisnis itu selalu ada untung dan rugi. Serta, pasti ada menunggunya. Atau kalau di dalam trading, floating. Floating minus maupun floating plus. Profit, loss. Floating. Untung, rugi, atau menunggu. Bisnis konvensional pun juga seperti itu. Bayangkanlah. Kita buka toko, klontong saja. Nunggunya itu mungkin delapan jam. Yang beli, mungkin kalau di total jamnya satu jam. Lebih banyak nunggunya kok. Kalau kita bisa menjadikan acuan bisnis konvensional, tentunya trading juga sama. Penghakannya sama. Perdagangan. Kenapa yang kita harus memaksakan diri? Nah, kemudahan-kemudahan fasilitas di dalam trading itulah yang mengakibat kita memaksakan diri. Kalau di dalam konvensional, orang kita maksa beli kan ya nggak bisa ya. Kita nunggu warung, toko. Ada orang lewat, diseret saja. Pak, beli. Nggak bisa kan konvensional. Tapi karena di dalam trading ini bisa. Akhirnya ya kita semuanya sendiri. Andaikan kita berpikir secara konvensional seperti itu. Kita sudah pasang etalase yang bagus. Kita sudah masang produk-produknya yang lengkap. Kita sudah masang lampu-lampunya, harga-harganya yang murah ataupun terjangkau di market. Dengan berbagai pernik-pernik yang bisa menarik. Biar orang beli. Itu trading plan. Setelah itu apa yang kita kerjakan? Menunggu. Kalau di dalam trading, menunggu sesuai trading plan. Baru kita buy atau sell. Kalau di dalam konvensional. Ya menunggu orang lewat, mampir. Terus tanya-tanya gitu ya. Tanya-tanya aja belum tentu beli kok. Setelah itu beli gitu ya. Ya itu trading plan. Yang kita bayangin tentang perbedaan konvensional dan trading atau digital ini. Di setiap keputusan selalu memiliki probabilitas benar dan salah. Tidak ada yang pasti kecuali mati. Ini ibarat saja ya. Jadi jangan berharap banyak ya tentang kalau teman-teman itu kemana-mana cari ilmu bagaimana strategi tradingnya jitu, sakti gitu ya. Jangan terlalu berharap ke sana. Karena semua itu tetap ketemu probabilitasnya. Ketika teman-teman cari, mungkin sinyal yang mahal sekali gitu. Sinyalnya mahal nih. Satu kali keluar ratusan ribu. Jutaan bahkan. Nah ketika salah teman-teman terus kecelanya berat pasti. Nah itulah. Itu tidak siap dalam memahami sebuah mindset manajemen. Mindset manajemen kalau kita mau trading, apapun yang kita lakukan itu ada sebuah probabilitas. Ketika kita sangat amat yakin sekali. Sangat amat yakin sekali. Jangan kepedein. Wah ini pasti benar. Ini pasti ini. Pasti. Keluarlah. Sepuluh lot gitu. Lima lot. Tidak sesuai dengan permodalan. Tidak ingat kalau itu probabilitas. Begitu kita klik sebelum klik gitu ya. Kita harus berpikir. Semua ini probabilitas. Jadi tidak ada yang pasti. Ketika kita berpikir tidak ada yang pasti. Maka kita kalau salah bagaimana? Kalau rugi bagaimana? Akhirnya kita membatasi itu. Ini yang penting ya. Bisnis trading memiliki peluang keuntungan maksimal. Tak terbatas. Unlimited gain opportunity. Artinya apa? Kita harus punya cara. Nah ini trading plan. Ini berperan di sini. Jadi saling terkait teman-teman. Saling terkait. Yang pertama tadi tentang probabilitas. Berarti kita harus memanajemen. Money management kita. Memanajemen keuangan kita. Artinya ya. Jadi bagaimana kalau probabilitas itu kita seperti kita perang itu sebagai infanteri. Kita berasumsi ya. Pasti ada banyak peluru yang meleset. Nah dengan banyaknya ilmu yang meleset itu kita tidak mengalami kebangkrutan. Dengan banyaknya trade yang salah pun kita tidak akan membuat kita bangkrut. Ini karena apa? Karena kita sudah money managementnya sudah kita siapkan dengan statistik probabilitas. Dengan perhitungan probabilitasnya. Tentunya probabilitas apa kebenaran dan kesalahan dari trade kita. Dengan menganalisa atau membacktest trading plan kita. Itu cara mengukurnya gitu ya. Sehingga dari banyaknya trading plan itu harus kita menemukan cara bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang maksimal. Salah satunya banyak ya. Dengan piramiding. Dengan trailing. Dengan risk reward ratio. Ada nanti saya sampaikan juga kalau waktunya cukup di hari ini ya. Dalam bisnis tidak ada yang bisa dipastikan sebuah hasil dan waktu yang fix. No target time and money. Teman-teman yang sudah merasa jagoan ya. Ataupun yang tidak merasa jagoan. Kalau yang sudah merasa jagoan itu bilang gini. Ayo mana uangmu? Sini saya tradingkan. Sebulan tak kasih 10 juta. Bagi hasil deh. Ini yang sok jagoan begitu. Begitu Anda trading biasa mungkin profit-profit terus. Tapi begitu ada target setiap bulan 10 juta itu, psikologis Anda akan bergerak. Ada hal-hal tertentu yang tidak terduga terjadi. Karena itu sudah mindset yang salah. Tidak ada bisnis apapun itu yang bisa dipastikan pasti profit sekian dalam perbulan. Apalagi kalau waktu tertentu. Tiap tanggal 15 gitu. Setiap minggunya begitu. Sudah tidak pasti. Kalau ini sebaliknya berpikir bahwa kalau teman-teman ditawari seperti itu. Ini sudah tidak logis. Harus hati-hati ya teman-teman. Kadang bagi yang tidak merasa jagoan. Ini sebaliknya. Saya ini mikir kayak gitu sudah ampun deh. Tidak bisa saya kayak gitu. Saya serahkan aja deh. Sama orang yang lebih pinter. Nanti bagi hasil saja. Pokoknya saya nyerahkan 100 juta. Sebulan nanti saya dapat 5 juta. Saya sudah bersyukur deh. Walaupun cuma 5 juta teman-teman. Anda berharap seperti itu. Tapi Anda serahkan pada orang lain. Ataupun diri sendiri. Itu tidak menjamin. Karena itu sudah merusak mindset. Dalam mindset trading itu. Kita tidak bisa memastikan hasilnya. Tidak boleh mentarjet teman-teman. Kasarannya seperti itu. Karena seperti halnya kita bisnis konvensional tadi. Kita buka toko. Kita tidak tahu sehari itu dapat berapa. Iya kan? Masa kita mau maksakan diri. Mau untung 1 juta sehari. Orang lewat dipuaksa. Kita bawa pisau. Ayo beli atau enggak? Akhirnya kan rugi juga kita. Tidak mungkin bisa. Terus. Ini cara ya teman-teman. Ini cara bagaimana kita bisa menancapkan mindset kita terhadap trading itu bagaimana. Saya sudah tidak ngomong tentang harus sabar. Tidak boleh serahkan dan lain sebagainya. Siapa bilang enggak boleh serahkan? Boleh kok serahkan itu. Beneran? Boleh. Tapi ada caranya mengontrol itu. Enggak sabar pun enggak apa-apa kok. Asal caranya bener. Di dalam mindset ini kan saya enggak nyatakan seperti itu. Tetapi dengan teman-teman menanamkan beberapa mindset ini otomatis kok teman-teman nanti bisa serakah terkontrol, sabar terkendali, profit konsisten, tidak dendam, tidak sakit hati. Ketika kita los berkali-kali, sabar. Karena tahu bahwa ini adalah bagian probabilitas. Karena tahu suatu saat nanti kita punya peluang yang besar ketika kita mempunyai probabilitas kita profit tadi. Jadi tetap ya teman-teman beberapa hal yang ada saya sampaikan tadi itu akan secara otomatis membuat teman-teman seperti apa yang diharapkan buku-buku ataupun seminar-seminar gitu ya. Nah otomatis itu ini menjawab yang tadi ya bahwa iya saya ini tahu begitu-begitu itu tapi kan bagaimana caranya gitu loh ini inilah jawabannya. Ada pertanyaan silahkan ya. Kalau enggak ada saya lanjut ya. Oh ya ini masih ada terakhir nih mindset ini ya. mindset manajemen. Yang terakhir adalah tahu kapan kita harus melupakan profit dan loss agar sistemnya konsisten. Fokus kerjakan trading plan atau SOP. Bahkan kasarannya saya katakan bahwa trading itu enggak perlu analisa. Kasar ya ini jangan dimakan mentah-mentah ya. Trading itu enggak butuh analisa sebenarnya loh kok bisa. Seperti halnya teman-teman itu karyawan dengan manajer ya atau karyawan biasa dengan pimpinan ya direktur gitu misalkan. Kita ini posisikan sebagai karyawan biasa saja. Karyawan biasa itu tidak perlu menganalisa. Bagaimana ya ini sepi gitu. Misalkan penjaga departemen store gitu. Penjaga departemen store itu tugasnya apa? Cuma jaga aja kalau ada yang beli, dilayani, diantar ke kasir, beres. Tidak perlu bagaimana ya ini baju ini biar laku di pasaran begitu, biar rame gitu. Tidak mikir, tidak bisa. Dan bahkan tidak perlu seperti itu dengan analisa market gitu. Karena kira-kira baju ini nanti laku pun tidak biar rame gimana ya. Itu enggak. Yang mikir itu ya direksinya, manajernya mungkin bagaimana bisa rame. Dengan berbagai cara ya, dengan iklan, dengan promosi, dan lain sebagainya. Seperti halnya trading itu perlakuan kita sebagai karyawan biasa. Penjaga departemen store gitu. Apa yang dilakukan? Mengerjakan trading plan atau SOP. Apa SOP-nya? Orang datang, tanya-tanya, dijawab, orang beli, diantar ke kasir, itu SOP. Nah SOP kita apa? Misalkan dengan moving average, ini sudah cross belum. Kalau sudah cross, dicocokkan dengan time frame yang lebih besar, oke. Jalan, done, bye. Terus, bukan cuma itu. Nanti kalau plus bagaimana, nanti kalau minus bagaimana. Money management-nya diukur, lot-nya berapa. Sudah, trading plan ditulis saja sedetail mungkin. Ketika kita tangan kita gak terlihat trading plan itu. Sudah memulih syarat semuanya belum? Kalau belum ya enggak usah trade. Simple, enggak perlu analisa lagi. Tinggal cocokkan SOP. Tinggal cocokkan trading plan-nya. Sesuai gak? Gak sesuai. Gak usah. Gak usah pusing-pusing, teman-teman. Nah, bagaimana cara menentukan trading plan itu? Nanti ya, ini di trade management ya. Sekarang money management nih. Yang mindset management silahkan tanya ya. Kalau ada yang belum jelas. Yang dimaksud manajemen itu adalah pengelolaan keuangan baik dalam kondisi profit maupun loss. Baik sebelum entry, sedang posisi maupun setelah close. Semuanya dipikirkan di awal. Jadi money management itu tidak hanya stop loss-nya atau target take profit-nya ya teman-teman. Tapi ada juga locking hedging, ada limit averaging. Averaging itu boleh kok atas asal terbatas. Martinsal juga boleh asal terbatas. Deposit kecil juga boleh asal siap top up ya. Sesuai dengan trading plan yang ada. Jadi money management itu tetap tergantung dengan trading plan-nya. Tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya tidak bisa berdiri sendiri. Antara mindset management, money management, dan risk management, serta trade management tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin dengan lot terkecil, tapi equity-nya gede. Itu juga salah satu money management. Multi-pair mungkin dengan probabilitas, oh kalau kita fokus pada satu pair, nanti kalau loss-loss-loss bikin stress. Nah, kan bisa ditutupi dengan pair lain gitu ya. Mungkin pair lain bisa plus. Pyramiding sekali lagi. Nah, saya akan jelaskan tentang 8, 9, 10 saja. Trailing stop, risk-revert ratio, dan pyramiding-nya. Low target, high probability. Ini begini. Kita pengennya target kecil-kecil, tetapi punya probabilitas yang tinggi. Kendatipun kita satu trade itu pengen profit-nya satu poin begitu ya. Satu juta atau yang paling kecil deh. Tapi setiap kita trade itu hampir 90% benar. Nah, ini pakai stop loss yang panjang pun tidak masalah. Tapi ini sangat bersiko ya kalau teman-teman saya enggak ngajar yang susah untuk dilakukan. Yang mudah-mudah saja. Protect by system, teman-teman. Leverage. Kadang itu kita senang diiming-imingi leverage satu banding seribu. Satu banding embuh berapapun yang sangat besar sekali. Hati-hati, ini menjebak teman-teman. Di Indonesia itu regulasinya menyarankan satu banding seratus itu maksimal sudah. Semakin tinggi satu banding seribu, satu banding lima ratus, semakin tinggi leverage itu. Resikonya semakin besar. Kenapa? Kita akan cenderung overload. Kalau kita paksakan misalkan satu banding lima puluh misalkan. Wah, kita mau satu load, enggak cukup modal kita. Sehingga kita memaksakan diri secara sistem kita loadnya kecil-kecil. Bahkan menguntungkan. Ini sangat menguntungkan bagi kita. Kembali lagi tergantung dari trading plan yang kita akan terapkan. Yang dimaksud dengan risk management sekarang. Yang mungkin terjadi pada aktivitas trading kita yang bisa merugikan kita baik langsung maupun tidak langsung. Ini adalah pengelolaan resikonya. Segala resiko yang mungkin terjadi itu ya. Faktor-faktor yang meliputi adalah internal dan eksternal nantinya. Internal itu hal-hal yang menyebabkan diri kita sendiri ya. Hal ini harus diantisipasi dengan bekal pengetahuan yang luas dan disiplin. Salah satunya kita harus yakin dan percaya diri tentang trading plan. Entry-nya bagaimana, money management-nya bagaimana, dan exit-nya bagaimana. Hitung dan jurnal probabilitas sistem itu. Sehingga kita bicara dengan data ya. Tidak dengan angan-angan. Kayaknya sih dengan trading plan ini banyak benernya sih. Ngomongnya kayaknya begitu. Sepertinya sih ini cocok. Sepertinya sih ini profitable. Jangan percaya pada angan-angan kita atau feeling kita. Tapi harus terhitung dengan jurnal dan probabilitas sistem. Positioning sizing sesuai permodalan. Ini jangan cocok ya. Jadi kalau kita suka tentang stop loss itu tidak harus 100 dolar. Stop loss itu tidak harus 500 dolar. Target point itu tidak harus sekian-sekian. Ini cocok untuk positioning sizing sesuai permodalan itu. Jadi setiap kita mau entry itu harus tahu misalkan support dan resistance-nya. Begitu misalkan. Kalau saya entry sekian, di harga sekian, ini saya punya probabilitas yang lebih besar untuk profit 300 dolar. Tapi mempunyai peluang resiko itu paling tidak 500 dolar. Kalau kita 200-300 dibanding 500, kalau kita tidak sesuai money management-nya atau permodalan, ya jangan di-exekusi. Jadi trade management itu sangat berpengaruh terhadap risk management itu. Salah satunya pada saat kita menerapkan positioning sizing sesuai permodalan itu. Jadi posisi ketika buy, posisi kita sell, itu bisa dihitung resiko maksimal sekian. Kalau tidak menurut syarat ya, dengan permodalan kita ya jangan di-exekusi. Kadang itu kita terlalu memaksakan diri untuk eksekusi. Padahal kita tahu nanti resikonya sampai sekian loh. Ong pivotnya saja masih di sana. Nanti kan ada peluang larinya ke sana. Tapi karena kita tertutup oleh strategi itu, risk management-nya lupa. Kita ini TP-nya sedikit lagi kena TP. Kalau saya buy di sini sedikit lagi kena TP, lumayanlah tidak lama-lama nunggu. Mikirnya tidak lama-lama nunggu. Padahal resiko yang sudah tergambarkan itu jauh lebih panjang daripada profitnya. Selalu ingat cara-cara money management agar mindset selalu terjaga stabil. Ya, sudah jelas ya tentunya. Yang eksternal itu hal yang menyebabkan dari luar diri kita. Hal ini harus diantisipasi dengan persiapan sarana-prasarana yang matang. Seringlah kita terlupakan terhadap akses internet kita, HP yang lemot, laptop yang lemot. Mungkin terlalu dipaksakan, kita stress-stress sendiri ketika kita mau buy atau sell, kita tidak bisa mengeksekusinya. Teman-teman, sebenarnya kalau kita disiplin terhadap trading plan, di mana kita buy, terus kemudian sell-nya di mana, terus kemudian TP-nya di mana, stop loss-nya di mana, tentunya internet mati pun tidak terlalu bingung. Seperti yang saya ulas tadi, banyak sekali teman-teman bertanya, Pak, saya sudah terlanjur baik, sekarang minus kira-kira masih turun atau bagaimana ya. Kalau teman-teman sudah menerapkan trading plan, tentunya kan tidak bingung. Kalaupun minus, ya sudah kita siapkan minus itu di awal. Paling-paling minus ya 100 dolar, sudah. Kalau kita sudah mensiapkan itu sebelum kita trade. Kita tidak usah bertanya-tanya lagi, sudah tutup saja catnya. Itu yang saya maksud. Tidak perlu bertanya-tanya sana-sini. Selama trading plan kita sudah teruji, teruji dengan apa? Dengan jurnal probabilitas tadi, dengan statistik yang ada. Kita bisa backtest-backtest, tidak harus real test. Tidak harus dengan forward test. Tapi dengan trading plan yang ada itu kita bisa backtest. Backtest itu bisa manual. Dengan cara menggeser-geser cat kita yang telah lalu. Kira-kira dengan sistem terperti ini, buy atau sell salah apa benar? Dengan robotik juga bisa ya. Tentunya dengan export as visor, aku trading itu ya. Yang sudah disiapkan di MetaTrader 5. Eksternal yang bisa membuat kita resiko yaitu juga lingkungan dan keluarga. Kalau misalkan kita punya anak yang suka ganggu gitu ya. Mungkin kita lagi juga lagi tengkar sama istri, jangan dipaksakan trade di rumah. Mungkin perlu juga refreshing dulu di mana baru kita trade. Tapi sudah lah, kalau misalkan kita sudah punya trading plan, kita tidak perlu analisa. Pokoknya sesuai trading plan itu tidak sesuai ya tunggu. Sesuai ya trade. Itu risk management bisa teranyulir. Bisa minim gitu misalnya. Untuk bisa disiplin itu bagaimana kita harus mindset-nya itu kita harus tanjepkan tadi. Broker yang tepat dengan segala fasilitasnya tentunya ya teman-teman. Kita sudah pointer, sudah profit banyak, ternyata enggak bisa di WD. Brokernya enggak jelas. Mau di WD, kalau misalkan WD kecil sih oke-oke. Ketika WD besar jadi ribet gitu ya. Nah ini Pak Herman tanya, mau dong untuk LTHP bagaimana prakteknya. Waduh panjang ini ceritanya. Intinya kita profit kecil enggak apa-apa asalkan probabilitasnya tinggi. Pak Ari Santoso, harus sadis ya Pak. Sabar dan disiplin. Ya itu kan ini Pak, prakteknya. Banyak orang yang ngomong kita harus sadis, kita harus sabar, kita harus disiplin. Tapi caranya bagaimana? Ya kalau di sini saya tadi nyampaikan caranya. Bagaimana kita bisa sadis, bagaimana kita bisa sabar dan disiplin. Itu ada caranya tadi. Mindset manajemennya itu kita harus tanamkan ya. Kalau saya boleh ulang ya. Di dalam mindset manajemen itu ada yang namanya. Kita harus paham. Misalkan kita sudah pasang stop loss 300 dolar gitu ya. Ini sudah minus dan sudah kena. Ketika mau kena itu kadang kalau kita enggak punya mindset ini. Ini adalah bagian probabilitas. Kalaupun ini salah nanti suatu saat ini bisa benar. Nah pas benar itu gimana caranya? Ya kita harus punya strategi bagaimana keuntungan itu bisa maksimal hingga menutupi kerugian-kerugian kita. Kalau kita punya trade manajemen seperti itu, mindsetnya akan tenang. Caranya bagaimana? Tadi di dalam money manajemen, ini saya sampaikan. Saya akan jelasin piramiding trailing risk reward ratio. Tiga ini ya. Sebelumnya tiga ini saya akan lanjutkan tentang risk manajemen. Risk manajemen sudah. Terus yang tiga adalah trade manajemen. Bagaimana kita entry-nya, bagaimana kita exit-nya. Strategi yang mengatur bagaimana kita masuk market dengan cara fundamental maupun teknikal. Pastikan tidak ada faktor yang mengganggu atau meragukan. Itu cara entry-nya. Jadi kalau kita pasang filter-filter ya sekarang harus yakin filter-filter itu. Kalau misalkan belum sesuai ya kita enggak akan entry. Money manajemen itu adalah cara pengelolaan keuangan setelah entry posisi baik kondisi floating minus maupun plus. Yang exit-nya adalah strategi yang mengatur bagaimana kita keluar market. Atau close trade ya. Dengan SLTP bisa, dengan sinyal bisa, dengan waktu bisa, dengan misalkan profit sekian plus atau minus sekian secara dolar gitu. Bisa juga seperti itu. Nah sekarang bagaimana sih money manajemen secara piramiding dulu nih. Dengan piramiding itu seperti ini teman-teman. Ketika kita sell, inilah cara serakah yang terkontrol teman-teman. Teman-teman yang punya sifat serakah boleh praktekan ini. Sell 0,1 gitu ya misalkan. Kemudian kita pasangkan stop loss itu di sana. Nah ini resikonya kan 100 dolar ketika stop loss di sana. Tapi ketika untung 200 dolar, harga turun ya kesini untung 200 dolar. Nah stop loss yang ada di sini diubah menjadi ke tengah-tengahnya. Namanya trailing plus. 100. Jadi sudah mengunjuk untungan ketika kita kan sudah profit 200. Ketika balik lagi ya sudah 100 selesai. Sudah enggak rugi lagi gitu. Tapi tidak hanya itu teman-teman. Kita ketika profit 200 dolar itu, kita sell lagi di sini 0,1. Dengan stop loss 100 dolar. Ketika balik ke sana 100 dolar, rugi dong 100 dolar. Tetapi kita sudah punya kuncian atau tabungan 100. Yang 600 turun lagi misalkan sampai 600 dolar. Kunci. Jadi SL-nya yang pertama, transaksi pertama tadi digeser ke sini. Yang kedua juga digeser ke sini. Kunci 300 dan kunci 100. Jaraknya ini. Berarti total kunciannya 400. Kita sell lagi di sini 0,2 lot ditambah. Ditambah 0,2 lot. Stop loss-nya menjadi 200. Walaupun rugi 200, kita masih ada tabungan 200 di sana. Ketika turun lagi mencapai 600. Ini profitnya ya. Profit dari sini tadi. 600 plus 400 plus 400 jadi 1.400. Kalau sudah ada di posisi ini. Ketika turun terus posisinya plus 1.400. Yang transaksi pertama digunci di sini. Transaksi kedua digunci di sini. Transaksi ketiga pun digunci di sini dengan SL plus di situ. Trailing ya. Nah, ini ketika posisi gitu. Kita lock 1.000 dolar. Mengunci keuntungannya 1.000 dolar dari totalnya itu. Kita sell lagi 0,4 lot. Batasi keuntungannya 1.000 pips. Menjadi 400 ya. 400 dolar. 0,4 x 1.400 dolar gitu. Terus kemudian ketika kita melihat cat itu turun terus dan profitnya 3.000. Dikunci lagi keuntungannya. 1, 2, 3, 4 dikunci di sini. Ini bisa ngunci keuntungan sekian ini totalnya. 2.200. Kita sell lagi di sini. Ya, serakah banget ya. Sangat amat serakah ini. Tapi terkontrol. Diperbolehkan. Boleh. Sah. Memang harus serakah. Tapi terkontrol. Sell 0,8 lot. Minusnya jadi 800. Sudah ngunci 2.200. Kalau kulangin 800 kan masih untung. Untungnya 1.600 dolar. Masih terus turun terus. 6.200. Seperti itu dan seterusnya. Risiko 100 dolar. Kenapa risiko 100 dolar? Risikonya sekali saja 100 dolar ini kalau ada risiko. Tapi kalau profit bisa tak terhingga. Kalau kita punya strategi seperti ini. Mindset kita akan tenang. Kita rugi berkali-kali pun jadi tenang. Karena sekali untung. Sekali peluang seperti ini bisa mengumpulkan profit yang luar biasa. Ini untuk peramiding. Kemudian untuk trailing. Saya percepat ya. Untuk trailing. Oke. Saya ngomong trailing plus saja dulu. Trailing plus seperti ini. Ketika kita rugi berkali-kali. Buy. Rugi 1%. Stop lossnya misalkan 1% dari equity. Rugi 1%. Sell. Rugi lagi. 1%. Buy. Rugi lagi. Sell. Rugi lagi. Buy lagi. Rugi. Sampai 7 kali rugi. Kalau kita tidak punya strategi ini. Mindset kita akan goyang stress. Tapi kalau kita punya strategi seperti ini. Misalkan buy di sini. Stop lossnya pasang di sini. Ketika harga naik di atas. Stop lossnya bisa diangkat ke atas untuk mengunci keuntungan. Kemudian buy lagi. Harga naik di sana. Dikunci lagi keuntungannya. Yaitu dengan stop loss ini digeser lagi naik ke atas. Sampai SL ini belum tersentuh. Ini akan terus naik terus. Dan kita akan terus mengunci keuntungan-keuntungannya. Sehingga ini bisa untung. Bisa 20% bahkan maksimal ya. Bisa nutupin rugi yang 7% ini. Ini cara trailingnya. Kemudian cara risk reward ratio. Risk reward ratio. Nah banyak salah pun tetap bisa untung teman-teman. Bagaimana? Bahkan ini infantry ya. Saya katakan bisa tembak yang tanpa ngeliat pun dia bisa untung. Buy sell-buy sell. Karena apa? Misalkan stop loss. Kita pasang 100. Target point 3 kalinya stop loss. Karena 1 banding 3. Berarti TP-nya 300. SL-nya 100 dolar. Contohnya seperti itu. Kita asumsikan misalkan 10 kali transaksi saja. 7 kali salah. Maka loss-nya itu 700 dolar. Tapi kalau kita 3 kali benar. Itu sudah 900 dolar. Masih profit 200 dolar. Bayangkan teman-teman. Kita hanya mempunyai probabilitas keuntungan. Atau probabilitas kesaktian dari strategi kita itu cuma 30% saja. 3 benar saja. Itu sudah bisa nutupin kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. 7 kali salah. 3 kali benar. Kita tetap untung. Kalau kita dengan risk-difet ratio 1 banding 3. Kasarannya rodok ngawur pun nggak popo. Gitu ya trading-nya. Oke. Saya kira sudah cukup ya teman-teman. Sudah melewati waktu yang ada. Kita lanjutkan minggu depannya. Tetap di jam yang sama. Kamis jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Saya Yoyo Caturutonmo undur diri. Terima kasih teman-teman semua yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.